Jawa kepada 260 juta penduduk Indonesia Pada saat ini banyak perusahaan yang berbondong-bondong untuk mendirikan gedung tinggi dan mewah dan sampai mencekar langit Tetapi tak sedikit loh yang dihancurkan dengan alasan karena kesalahan saat membangun dan untuk membangun gedung yang baru Penghancuran gedung ini biasanya dilakukan dengan alat peledak maupun alat penghancur gedung Berikut deretan gedung yang pernah dihancurkan versi Tofiles Gedung pertama yaitu Bow Valley Medical Center Gedung ini terletak di negara Kanada sebelum dihancurkan gedung Bow Valley ini sempat menjadi gedung tertinggi di wilayahnya Namun karena alasan umur gedung yang terlalu tua gedung ini harus dihancurkan dengan cara diledakan Dalam proses penghancurannya petugas harus menghancurkan 20 struktur beton secara bersamaan untuk memuruntuhkan seluruh bagian gedung sekaligus Sayangnya penghancur gedung ini cukup berpengaruh untuk sekitarnya Karena gedung ini terletak dekat dengan lingkungan penduduk di mana proses ini dilakukan pada tahun 1998 Dan proses penghancurannya cukup memakan waktu loh pemirsa Selanjutnya ada gedung Abu Dhabi Mina Plaza Abu Dhabi memang terkenal dengan gedung-gedung tinggi di dalamnya termasuk dengan gedung Mina Plaza ini Mina Plaza memiliki tinggi 165 meter dan mempunyai 144 lantai di dalam gedungnya Sedangkan gedung Mina Plaza juga terdiri dari 4 gedung dengan luas 246.000 meter persegi Pada proses penghancurannya gedung ini modern properties development ditunjuk sebagai pemimpin penghancuran serta pembangunan ulang gedung Mina Plaza ini Mereka juga memiliki tim ahli untuk melakukan pengawasan penuh kepada wilayah sekitar Untuk dapat memantau sekitar yang rawan terdampak dari sebelum dan sesudah gedung ini dihancurkan Hebatnya lagi dalam proses penghancurannya gedung Mina Plaza hanya membutuhkan waktu 10 detik saja loh pemirsa Dan karena fenomena ini proses penghancuran gedung Abu Dhabi Mina Plaza memecahkan rekor dalam penghancuran gedung tertinggi menggunakan bahan peledak hingga tercepat Selanjutnya beberapa gedung di Cina yang dihancurkan secara bersamaan Proses penghancuran gedung ini mirip sekali dengan yang ada di film-film loh pemirsa Bagaimana tidak hanya dengan waktu 20 detik saja 36 gedung hancur secara bersamaan dan dengan ukuran gedung yang berbeda-beda Penghancuran gedung ini juga mirip dengan permainan domino yang dijatuhkan Mulai dari sisi paling kanan hingga menyentuh bangunan yang berada di sisi paling kiri Dan dampak dari penghancuran gedung ini memberikan kehidupan baru bagi kota tersebut Pemirsa itulah deretan gedung yang pernah dihancurkan versi Tofiles Dalam beberapa mitologi kekayaan atau agama, dewa merupakan sosok yang selalu disembah dan dipuja Ada yang tampak seperti manusia dan setengah manusia atau hewan Bahkan dipercaya adanya reinkarnasi dewa di tubuh manusia Nah Tofiles sudah merangkum deretan bocah yang diakini sebagai titisan dewa Karena kelainan fisik yang mereka miliki hingga dianggap mendatangkan keberkahan bagi lingkungannya Pranshu bocah dianggap titisan dewa Ganesha dari India Seorang bocah bernama Pranshu di India terlahir dengan kondisi fisik tak biasa pemirsa Dia lahir dengan kelainan fisik di mana dahinya membesar, mata sipit dan berjalan merangkak Bukan hanya dia saja, bahkan salah satu dari empat saudaranya menderita kelainan serupa Nah Pranshu sendiri terlahir dari keluarga miskin Ayahnya seorang buruh dengan bayaran kurang dari 78 ribu rupiah perharinya Banyak orang menganggap Pranshu sebagai titisan dewa Ganesha dan justru disembah oleh warga setempat Sampai-sampai mereka sering datang untuk meminta berkat dari Pranshu Sempat diperiksa, dokter mengatakan bahwa kelainan yang dialami Pranshu disebabkan karena polusi Selanjutnya masih dari India, tempatnya di Punjab, ada Manfred Singh yang dianggap sebagai sosok dewa Karena badannya yang sangat pendek, Manfred Singh sering dikira berusia balita Padahal dia adalah sosok pemuda yang memasuki masa puber berusia 26 tahun Saat bayi, Manfred mengalami berhentinya pertumbuhan yang mengakibatkan ia tak bisa berjalan dan berbicara Memiliki tinggi 60 cm dan berat badan mencapai 7 kg, Manfred dianggap sebagai reinkarnasi dewa oleh penduduk setempat Hingga banyak orang berdatangan untuk meminta diberkati olehnya Berikutnya ada Arshid Alikan Bocah pemilik ekor pada bagian tubuhnya Pemirsa, bila ekor yang identik dengan hewan dimiliki oleh seorang manusia Tentu menimbulkan kehebohan hingga dikaitkan dengan sosok dewa Seperti yang dialami Arshid Alikan, bocah berusia 20 tahun dari India ini memiliki ekor sepanjang 17 cm Keunikan yang dimiliki Arshid inilah yang menyebabkan namanya semakin dikenal oleh banyak orang sampai disebut sebagai titisan dewa Tak heran dalam sehari dia bisa menerima tamu hingga 20-30 orang Namun ternyata pemirsa, meski dianggap sebagai suatu hal mejis Sebenarnya kondisi yang dialami Arshid adalah cacat tabung saraf Yaitu ketika tulang belakang tidak membentuk benar Bahkan hal ini bisa mengakibatkan kelumpuhan parsial loh pemirsa Wah ngeri juga ya Pemirsa itulah deretan bocah yang dianggap sebagai titisan dewa Di dunia ini masih banyak misteri yang mungkin belum terpecahkan sampai saat ini Beberapa hal memang susah dijelaskan dengan nalar Banyak orang lebih suka dengan hal yang bisa diselesaikan dengan cepat secara logika Namun kadang kita juga perlu menyelesaikan masalah sampai tuntas sebelum hanya menjadi misteri Semua misteri tersebut gak bisa diselesaikan selama beberapa dekade walaupun oleh para ahli Memang banyak yang susah diselesaikan secara nalar sehingga lebih dikaitkan dengan hal supernatural Berikut ini beberapa misteri supernatural yang belum terpecahkan versi Tofels Pertama ada insiden Dyatlov Pass Pada 25 Januari 1959, 9 siswa Rusia mendaki gunung Otorten untuk Liburanski Mereka gak pernah kembali sampai akhirnya tubuhnya ditemukan Pemeriksaan 9 jasa tersebut hampir mendekati ditariknya garis merah kesimpulan Apa yang menyebabkan 9 pendaki berpengalaman ini nampak kabur ke dalam temperatur beku Kenapa sebagian berpakaian utuh sementara sebagian lainnya bertelancang bulat Yang lebih mengkhawatirkan adalah jasad Lyud Mila Dubinina yang kehilangan lidah serta kedua matanya Ada berbagai teori yang muncul sebagai penjelasan masa-masa gelap dan menakutkan di gunung kematian tersebut Penjelasan yang memungkinkan seperti salju longsor ataupun uji senjata eksperimental rahasia oleh militer Rusia Juga sempat menjadi salah satu teorinya Bahkan penculikan oleh Yeti ataupun Alien juga sempat dijadikan alasan Karena pada masa peneliti dari Uni Soviet mempercayai hal itu Dan kejadian Dyatlov Pass masih menjadi misteri sampai saat ini Tragedi Kapal Orang Medan Berdasarkan laporan yang sudah tersebar pada Juni 1547 banyak kapal berlayar di rute perdagangan Selat Malaka Yang berlokasi di antara Sumatera dan Malaysia Petugas Mercusuar pada masa itu mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat SOS Pesan dari kapal tersebut cukup mengerikan karena menyatakan bahwa semua awak termasuk kaptennya telah tewas dan terbaring di seluruh penjuru kapal Komunikasi ini diikuti oleh Morse Kode yang tidak bisa diterjemahkan Pesan tersebut ditutup oleh kalimat Aku juga mati Setelah itu hanya ada keheningan yang terdengar Sinyal permintaan tolong itu diterima oleh dua kapal Amerika serta pos penerimaan Inggris dan Belanda waktu itu Mereka yang berada di pos penerimaan sinyal berhasil menangkap sumber penyiaran Dan mengestimasikan bahwa itu datang dari kapal kargo Belanda yang dikenal dengan nama SS Orang Medan Kapal dagang Amerika Silver Star adalah yang pertama ada di TKP dengan segera langsung mendekati Orang Medan Dek kapalnya dipenuhi dengan mayat kru Belanda yang mati dalam keadaan mata terbelalak Dan tangan yang merentang di depan badan Mereka seakan melindungi diri dari sesuatu yang mengerikan Saat kejadian berlangsung kapal Silver Star mencoba menarik kapal SS Orang Medan tersebut untuk kembali ke tepi Namun para kru menyadari adanya asap dari dek bagian bawah kapal SS Orang Medan Untungnya kru Silver Star bisa dengan mudah memotong tali penghubung kapal sebelum Orang Medan meledak Kapal mengerikan itu akhirnya tenggelam meninggalkan salah satu misteri paling mengerikan di dunia maritim sampai sekarang Kisah Supernatural berikutnya adalah misteri menghilangnya Frederick Valentich Pada 21 Oktober 1978 Frederick Valentich meninggalkan Melbourne, Australia untuk mulai latihan terbang 125 mil menuju King Island Ia menerbangkan pesawat Cessna bermesin tunggal Sesaat setelah jam 7 malam, Valentich membuat kontak radio dengan pengendali lalu lintas udara Untuk tahu apakah ada pesawat lain yang terbang di area itu Jawabannya adalah tidak Jawaban itu pun berusaha dikonfirmasi ulang melalui komunikasi aneh setelah itu 7 menit setelah itu kontak radionya menghilang dan Valentich gak pernah terdengar lagi sampai sekarang Selama terkoneksi radio dengan pengendali lalu lintas udara, Valentich menyatakan bahwa ia melihat sesuatu yang terbang dekat dengan pesawatnya Ketika ditanya apakah ia bisa memastikan bahwa itu adalah pesawat, Valentich pun membalas bahwa ia tidak bisa memastikannya Dan pernyataan ini pun ia ulang-ulang terus Ia mendeskripsikan bahwa objek tersebut setidaknya memiliki 4 buah cahaya dan 1 buah cahaya hijau Ia juga mengatakan bahwa bentuknya panjang seperti pesawat tabung berbentuk rokok yang seluruh permukaannya berkilau Menariknya memang ada pengakuan beberapa penampakan UFO dan cahaya misterius di King Island dan area selat bas di malam Frederick Valentich menghilang Ada juga penampakan UFO di beberapa minggu sebelum dan setelah kejadian Kata terakhir yang didengar pengendali lalu lintas udara dari Frederick Valentich adalah itu bukan pesawat Pencarian ekstensif untuk pilot tersebut telah dilaksanakan tapi tidak ada tanda Frederick ataupun Cessna-nya sampai saat ini Pemirsa itulah tadi beberapa misteri supernatural yang belum terpecahkan sampai sekarang yang telah berhasil top file serangkum untuk Anda Beri, kelihatan berita serangkum juga Terima kasih ada hanya sampai jumpa rods yang ke atas dan sampai jumpa hadiah Terima kasih ada Sampai saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Gaji yang besar menjadi alasan utama mengapa mereka memilih bekerja di luar dibanding negeri sendiri. Beberapa negara berikut menjadi tujuan utama para TKI karena dikenal dengan jumlah gaji yang besar. Apa saja berikut informasinya. Taiwan Menjadi salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak, Taiwan juga dijadikan tujuan para TKI karena gaji perbulannya yang cukup besar. Pasalnya, rata-rata gaji bersih TKI di Taiwan adalah 10 juta rupiah. Jumlah tersebut belum terhitung uang lembur yang didapat. Jika ditotal keseluruhan, perkiraan pendapatan seorang TKI bisa mencapai 12 juta per bulan. Bahkan untuk yang bekerja menjadi buruh pabrik, biasanya tak perlu mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal karena sudah diberikan asrama. Hong Kong Singapura Singapura Malaysia Malaysia Jadi negara yang memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak, total gaji yang diterima TKI di Malaysia saat ini adalah 1,5 ribu ringgit atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Karena sistem pemberian gajinya dihitung per hari dan per jam, maka para TKI yang bekerja di Malaysia, khususnya sebagai buruh pabrik, bisa mendapatkan uang lembur hingga 9 ringgit atau sekitar 30 ribu rupiah per jamnya. Arab Saudi Meski terjadi banyak kasus, Arab Saudi masih menjadi salah satu negara tujuan sebagian besar TKI. Setiap bulannya, gaji TKI yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga mencapai 19 juta rupiah. Gaji tersebut adalah gaji rata-rata dan bisa berubah setiap saat. Faktor gaji dan kebutuhan membuat banyak TKI yang memilih Arab Saudi sebagai tempat mereka untuk bekerja. Selain asisten rumah tangga, rata-rata gaji yang diterima adalah belasan hingga puluhan juta. Itu dia beberapa negara yang memiliki kebijakan gaji besar untuk para tenaga kerja Indonesia. Mungkin pemirsa tidak asing dengan alien atau makhluk luar angkasa. Ya, memang benar luar angkasa selalu menyimpan banyak misteri bagi kita semua yang hidup di bumi. Bagaimana tidak, ruang hampa yang gelap gulita di atas langit itu sangat sulit bagi kita untuk mengunjunginya. Walaupun sudah banyak penelitian di luar angkasa, namun tetap saja masih menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Maka tak aneh jika kemunculan benda asing dari luar angkasa membuat warga bumi heboh. Dan berikut ini beberapa penampakan benda asing di dunia versi TOEFLS. Benda asing pertama yaitu batu bertulisan aneh yang menggemparkan masyarakat di Kolombia. Pada Rabu 8 September 2021, warga di lingkungan Villa de San Pablo, Kolombia digemparkan dengan kemunculan batu hitam misterius yang berada di tengah perkebunan wilayah itu. Puluhan warga yang penasaran beramai-ramai mengelilingi batu hitam yang memiliki coretan semacam hero glyph di badan batu tersebut. Dugaan sementara adalah batu ini merupakan meteor yang sempat jatuh di wilayah itu pada hari sebelumnya. Namun dugaan ini masih belum pasti dan membutuhkan penelitian lanjutan dari pihak peneliti luar angkasa. Pada penduduk setempat sangat yakin jika batu itu adalah meteorit karena pada hari-hari sebelumnya mereka tidak menemukan batu aneh tersebut di wilayah itu. Beberapa penduduk lain pun mengatakan dirinya tidak mendengar suara dentuman ataupun kilatan cahaya pada hari sebelumnya. Yang warga sekitar ketahui batu itu tiba-tiba ada di lingkungan mereka. Kemunculan batu ini juga membuat gempar warganet di Kolombia dan menimbulkan banyak spekulasi mengenai kemunculan batu tersebut. Ada yang menduga batu tersebut membawa pesan dari makhluk luar angkasa kepada warga di bumi dan tidak sedikit yang mengatakan kalau batu itu adalah rekayasa. Cahaya misterius setelah terjadi gempa di Meksiko. Ketika Meksiko diguncang oleh gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richard, tiba-tiba muncul kelihatan aneh yang menerangi langit malam di sekitaran Meksiko. Ditambah lagi keadaan Meksiko pada malam itu adalah keadaan mencekam. Banyak video yang diunggah di jejaring sosial dengan memperlihatkan pertunjukan kemunculan cahaya alami yang langka dan aneh. Tidak sedikit warga Kolombia pada saat itu mengira bahwa keberadaan cahaya tersebut adalah pertanda bagi akhirnya dunia. Ada pun video yang memperlihatkan banyak orang di sana berlarian ke jalanan, banyak sirine berbunyi kala itu. Cahaya aneh ini dilaporkan setelah guncangan di seluruh dunia, sering dijiwai dengan makna religius oleh mereka yang menyaksikannya. Masih belum ada teori pasti mengenai kemunculan cahaya aneh ini. Bola Api Raksasa Turun Dari Langit Bola api yang diduga meteor ini belum lama membuat gempar warga sekitar Perancis dan Inggris karena pada saat itu bola misterius ini menerangi langit Perancis dan Inggris. Setelah mendorong para astronom dan meteorik untuk melakukan studi baru, banyak kamera yang menangkap kemunculan batu misterius yang jatuh di daerah Perancis maupun Inggris. Pemirsa itulah beberapa penampakan benda asing di dunia Versito Files. Pemirsa itulah tersebut Sebaik eksekutif, legislatif maupun judikatif serta penyelenggara negara yang lain wajib membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan daftar harta kekayaan pejabat negara ini akan diunggah secara terbuka untuk masyarakat di situs elhkpn.kpk.go.id. Sama seperti pejabat negara lain, pimpinan tentara nasional Indonesia seperti Panglima, KASAT, KASAL, dan KSAU juga wajib melaporkan harta kekayaannya. Berikut kekayaan para pimpinan tentara nasional Indonesia. Panglima TNI Mersekau Hadi Cahyanto Menurut laporan harta yang disebarkan KPK pada tanggal 7 Juni 2021 lalu, Panglima TNI Mersekau Hadi Cahyanto tercatat memiliki kekayaan senilai 20,56 miliar rupiah. Alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1986 yang akan pensiun pada akhir tahun ini memiliki aset berupakan sebesar 6,63 miliar rupiah. Surat berharga senilai 3 miliar rupiah, serta beberapa jenis kendaraan dan mesin dengan nilai 1,71 miliar rupiah. Ia juga memiliki beberapa properti berupa tanah dan bangunan dengan taksiran 6,97 miliar rupiah. KASAT Jenderal Andika Perkasa Laporan kekayaan selanjutnya dari Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAT Jenderal Andika Perkasa dari penyampaian LHKPN per tanggal 20 Juni tahun ini, Jenderal Andika memiliki total kekayaan lebih besar dari sang Panglima yaitu 179,99 miliar rupiah. Jenderal yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Panglima TNI Hadi Cahyanto ini memiliki 20 bidang tanah dan bangunan senilai lebih dari 38 miliar rupiah yang berada di sejumlah daerah termasuk di Australia dan Amerika Serikat. Aset lain yang dipunyai Jenderal TNI 56 tahun ini adalah kepemilikan dua mobil senilai 2,6 miliar rupiah. Ia juga masih mempunyai harta bergerak lainnya sebesar 10,1 miliar rupiah dan surat berharga senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Sementara aset lain berupa KAS dan setara KAS sebesar 126,98 miliar rupiah. Sang Jenderal pun tercatat tidak memiliki utang sepersen pun. Ini merupakan laporan kekayaan pertama yang diterima KPK dari sang mantan Pangkosrat. Kasal Laksamana Yudo Margono Selanjutnya ada nama Kepala Staff Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono yang menyampaikan LHKPN pada 22 Februari 2021. Di sana tercatat KAS memiliki total kekayaan 11,36 miliar rupiah. Yudo tercatat memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia senilai 6,9 miliar rupiah. Ia tak tercatat memiliki surat berharga. Sementara laporan KAS setara KAS lainnya yang dilaporkan sebesar 3,4 miliar rupiah. Kekayaan Yudo Margono pun terhitung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada laporan LHKPN tahun 2019, ia memiliki kekayaan 9,7 miliar rupiah atau naik lebih dari 2 miliar pada tahun ini. Kasau Marsikal Fajar Prasetyo Pejabat TNI selanjutnya adalah Kepala Staff Angkatan Udara atau Kasau Marsikal Fajar Prasetyo. Dari penyampaian LHKPN per 16 Maret 2021, ia tercatat memiliki total kekayaan 12,17 miliar rupiah. Lebih rinci, Fajar dilaporkan memiliki 9 tanah dan bangunan dengan total 8,7 miliar rupiah. Selain itu juga memiliki 2 kendaraan mewah senilai 420 juta rupiah. Menurut LHKPN, Marsikal TNI berusia 55 tahun ini juga memiliki KAS atau setara KAS senilai 2,9 miliar rupiah serta harta bergerak lainnya senilai 139 juta rupiah. Itulah beberapa catatan kekayaan dari para petinggi tentara nasional Indonesia yang beberapa waktu lagi akan mengalami pergantian. Sejumlah nama yang disebutkan tadi masih memiliki peluang yang sama untuk menggantikan Panglima TNI saat ini, Marsikal Hadi Cahyanto, yang akan pensiun di bulan November mendatang. Saat ini, DPR RI sedang menunggu Presiden Jokowi untuk menyodorkan nama calon Panglima TNI baru. Ketika nama calon Panglima TNI sudah masuk ke Senayan, anggota Dewan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan di Komisi DPR. Tentara nasional Indonesia yang terbagi dalam tiga matra, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Dari setiap satuan, biasanya memiliki sebuah pasukan khusus yang memikul tugas dan tanggung jawab lebih berat. Lalu, pasukan elit mana saja kah yang dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu, berikut ofals merangkumnya untuk Anda. Kopassus Pasukan elit ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Awalnya, satuan ini berasal dari Kesatuan Komando Tentara Teritorium Tiga Siliwangi untuk menumpas Republik Maluku Selatan pada 16 April 1952. Kesatuan ini kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya Kopassus. Komando pasukan khusus memiliki kemampuan khusus yaitu gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya dan moto mereka yang berbunyi berani, benar, dan berhasil. Komando pasukan katak berdiri atas arahan Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat. Pada 31 Maret 1962, Kopassus memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Satuan ini memiliki semboyan Tanhana Wigna Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Saat ini Kopassus terbagi dalam dua komando yang berada di ujung Surabaya, dan satuan pasukan katak Armabar di Jakarta Utara. Buka gigi! Buka gigi! Buka gigi! Buka guna! Buka guna! Buka guna! Buka guna! Paskhas. Korps pasukan khas berupakan satuan khusus pada TNI Angkatan Udara. Paskhas TNI AU merupakan pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Paskhas memiliki moto, Karmanyye Fadikaraste Mavalesu Kadacana, yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Satuan ini berdiri atas usulan dari Gubernur Kalimantan yang mengajukan permintaan kepada AURI pada 1947. Dalam tugasnya, Paskhas telah berhasil melakukan operasi Trikora, operasi Dwi Kora, operasi Seroja, operasi Trisula, dan penumpasan PGRS. Den Jaka! Den Jaka! Satuan ini berdiri pada 4 November 1982 dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau PASUSLA. Datasmen ini menjadi satuan antiteror di bawah komando pelaksanaan Kops Marinir untuk melaksanakan operasi anti-sabotase, anti-teror aspek laut, anti-bajak pesawat udara, perang, dan intelijen. Den Jaka! memiliki moto Satya Wiradharma, yang berarti janji seorang kesatria untuk melindungi harkat dan martabat keluarga, agama, musa, bangsa, dan masyarakat. Pasukan ini juga dikenal sebagai Pasukan Baret Umum. Ketika dunia dilanda ketegangan pada zaman dahulu, masyarakat di sejumlah negara kemudian berinisiatif membuat sebuah ruangan bawah tanah. Tempat tersebut mulanya difungsikan sebagai tempat persembunyian diri, tapi kemudian berkembang menjadi tempat menyimpan makanan. Jalan melarikan diri, mengangkut barang dari tempat satu ke tempat lain. Hingga akhirnya memilih fungsi dan aktivitas layaknya perkotaan. Dan berikut deretan kota bawah tanah di dunia versi Tofels. Derin Kuyu di Turki Di kota Kapadosia yang terletak di Turki Tengah, terdapat setidaknya 36 kota bawah tanah pada kedalaman sekitar 85 meter, dan salah satu yang terdalam adalah Derin Kuyu. Ditemukan pada tahun 1963 di terowongan bawah tanah ini, kamu dapat menemukan apa yang ada pada kota pada umumnya, seperti rumah, tempat ibadah, kilang anggur, dan diperkirakan Derin Kuyu dapat dihuni oleh 20 ribu orang. Derin Kuyu dibuka untuk umum pada tahun 1965, dan hanya 10% bagian dari kota bawah tanah ini yang dapat diakses oleh pengunjung. Uniknya, meskipun terletak di bawah tanah dan setiap ceruk terhubung satu sama lain, sanitasi dan kebersihan tak menjadi masalah. Sementara itu, kandang untuk hewan ternak diletakkan pada tingkat-tingkat teratas. Para arkeolog menduga kalau Derin Kuyu dibangun oleh bangsa Hitit. Bangsa kuno tersebut membangun kota dengan memahat batuan vulkanik lunak. Pemukiman bawah tanah memang sengaja dipilih penduduk kuno untuk melindungi diri mereka dari serangan hewan buas. Pada zaman Kristen awal, wilayah ini juga dijadikan tempat bersembunyi oleh para pemeluk agama Kristen yang diburu oleh pasukan Romawi. Derin Kuyu terhubung dengan sejumlah kota bawah tanah lain yang berada di bawah tanah Kapadokia. Kota bawah tanah selanjutnya adalah Wiliska Salt. Wiliska Salt Mine merupakan sebuah tempat tambang tertua yang masih beroperasi. Kedalaman tambang mencapai 327 meter dan panjangnya lebih dari 300 kilometer. Wiliska Salt Mine menata ruangannya sehingga terlihat seperti sebuah kota di bawah tanah yang dilengkapi gereja, danau, dan kedai minuman. Sekitar 800 ribu orang berkunjung ke sini setiap tahunnya. Wisatawan akan menuruni tangga panjang ke bawah tanah. Kapal terbesar, Blessed King, terletak di 101 meter di bawah permukaan tanah. Panjangnya 50 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi 12 meter. Kapal ini pasti membuat wisatawan terngangas saking kagumnya. Pada setiap lantai tergambar perkembangan Wiliska Salt Mine dari masa ke masa. Koleksi perluatan tambang dipajang di dalamnya, termasuk juga barang-barang berharga terkait perkembangan teknologi tambang selama periode panjang sejarah Eropa. Terletak di utara Perancis, kota bawah tanah Nowors terdiri dari 2 mil terowongan dan lebih dari 300 kamar buatan manusia, yang semuanya tersembunyi sekitar 100 kaki di bawah daratan tinggi hutan. Situs ini mulai ada sekitar abad ketiga masehi sebagai bagian dari tambang Romawi. Tetapi kemudian diperluas menjadi desa bawah tanah setelah penduduk setempat mulai menggunakannya sebagai tempat persembunyian selama perang dan invasi abad pertengahan. Puncaknya Nowors memiliki ruang yang cukup untuk menampung 3.000 penduduk. Gua Nowors kemudian ditutup selama beberapa dekade dan dibuka kembali pada abad ke-19 sebagai objek wisata. Kota bawah tanah ini menjadi tempat wisata populer selama Perang Dunia I. Pemirsa itulah tadi deretan kota bawah tanah yang ada di dunia versi Tofiles. Hai Pemirsa, desain mobil balap berubah sepanjang waktu. Persaingan yang ketat membuat para desainer mobil balap bersaing secara kompetitif. Dari persaingan tersebut seringkali peserta dibuat eksperimen desain mobil balap yang aneh, namun menarik perhatian. Se aneh apa desainnya? Simak informasi desain mobil balap paling aneh berikut ini. Chevrolet Camaro dan Ford Festival Upside Down Pemirsa, pernahkah Anda melihat mobil terbalik ikut balapan? Jika belum, Anda harus melihat aksi mobil hasil desain Jeff Block dari Speedy Cobb ini. Tahun main-main, ia menciptakan dua mobil balap dengan desain terbalik, yakni Chevrolet Camaro dan Ford Festival Upside Down. Mobil yang digunakan dalam musim balap Le Mans ini adalah Ford Festival yang sudah dimodifikasi dan tanpa menggunakan atap. Sementara Chevy Camaro yang dibuat sedemikian rupa lengkap dengan band dan bagian penggerak bawah dipasang menjadi casing tambahan dalam posisi terbalik. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder dengan kapasitas 1300 cc. Karena sudah dimodifikasi, mobil ini akan berjalan dengan stabil dalam kecepatan tinggi. Jeff Block menghabiskan ratusan dolar untuk mewujudkan desain mobil balapnya. BMW H2R Mobil balap paling aneh berikutnya yakni BMW H2R. Pada Oktober 2005, BMW memperkenalkan mobil balap sangat lonjong dan berwarna silver. Bahkan banyak orang mengatakan desainnya mirip seperti mentimun. BMW H2R dibekali mesin F12 6000 cc dengan kecepatan maksimal 301, 95 km per jam. Siapa sangka pencipta mobil-mobil mewah ini bisa menciptakan desain mobil yang terbilang aneh seperti ini. Mobil yang satu ini adalah mobil yang dikhususkan untuk area balap dan sedang dikembangkan oleh salah satu raksasa otomotif asal Jerman BMW. Nama HR pada mobil ini memiliki makna hydrogen race sesuai dengan bahan bakarnya yang terdiri dari air. Berdasarkan catatan yang ditetapkan oleh Proving Ground Miramas di Prancis, BMW H2R Hybrid Car telah mencatat rekor kecepatan dalam kategori mobil berbahan bakar non-BBM. March 4 711 Pada ajang balap Formula One tahun 1971, tim March Engineering mendesain mobil yang sangat aneh. Di bagian hidung mobil tersebut terdapat sayap besar. Mereka menyebut sayap di hidung itu dengan nama Spitfire. Tak hanya itu, bentuk rodanya pun sangatlah unik dengan roda belakang berukuran besar dan roda depan berukuran kecil membuat March 4 711 terlihat seperti mobil dalam serial kartun. Tak hanya sekedar mengikuti ajang balapan, mobil aneh ini berhasil memenangkan 3 dari 4 seri awal F1 balapan pada tahun tersebut dan berhasil menduduki runner-up di akhir musim. Kaparal 2H Mobil balap dengan sayap di bagian belakang pasti sudah biasa. Bagaimana dengan mobil balap sayap di bagian tengah dan ukuran yang besar? Masih menarikkah untuk dilihat dan bisakah mencapai kecepatan maksimal? Keanehan ini ada dan nyata pada bentuk kaparal 2H, mobil balap yang memiliki sayap mobil menjulang ke atas di bagian tengahnya. Mobil balap ini pada akhirnya hanya menjadi sebuah konsep karena tak laku di pasaran karena dinilai kurang keren dan sporty. Itulah sederhat fakta mobil balap dengan desain paling aneh di dunia.